Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada informasi update terkait KC saya bacakan dari mediaonlinefaktakini.info dengan judul KC kembali terkapal di RSUD Ciamis kondisi kritis terdakwa kasus dugaan peristahan agama KC kembali masuk RSUD Ciamis ia dibawa ke rumah sakit karena kondisinya drop setelah mengikuti sidan di pengadilan Negeri Ciamis pada Selasa 18 Januari 2022 Kabir pelayanan medis RSUD Ciamis Bayu Yudiawan membenarkan hal tersebut sosok yang kerap sinagama Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dirawat di rumah sakit umum daerah Ciamis sudah tiga hari sejak masuk pada Selasa 18 Januari 2022 malam iya betul masuk rumah sakit jam 23.00 waktu Nusa Selasa Marat Selasa kemarin setelah sidan di pengadilan kondisinya drop kemudian dilakukan asesmen ternyata kadar gulanya melomongjak jadi langsung dibawa ke RSUD Ciamis ujar Bayu Yudiawan saat dihubungi detikkom Jumat 21 Januari 2022 Bayu menjelaskan kondisi kace saat ini mendapat perawatan intensif kace menderita penyakit diabetes ia pun kini dirawat di ruan HCU keadaan umumnya memang drop saat ini sudah tiga hari dirawat memang dalam perawatan intensif kata Bayu inilah saudaranya kawan yang pertama saya secara pribadi mengatakan menyampaikan semoga lokas sembuh ya kace ya setelah sembuh nanti jangan lagi nistagama karena apa untuk menistagama ini tidak baik dan semua orang tahu dan inilah salah satu efeknya itu bermasalah dengan hukum itu baru hukum dunia belum lagi terkait masalah hukum akhirat karena saling menghina sekali lagi mudah-mudahan kace segera lokas sembuh dan sudah tidak menistagama lagi dan begitu pun bagi kita semua saling mengingatkan saudaraku bahwa kita hidup di NKRI ini harus tetap menjaga persatuan Indonesia tidak boleh kita saling menghina saling mencaci saling memaki saling meredahkan saling merebehkan saling membuka aib karena beda suku beda agama beda ras beda etnis beda golongan jangan kawan hidup di dunia ini adalah urusan kita bagaimana kita hidup di dunia ini memanfaatkan untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik intinya kita hidup seperti itu jangan merasa paling benar di depan publik dan menyalahkan yang lain apalagi terkait agama belum tentu pribadi kita lebih baik daripada pribadi orang ayo mari kita rukun damai silakan beribadah susah dengan ajaran agama masing-masing tidak perlu saling mencari kekurangannya mari kita sibuk memperbaiki diri kita sesuai dengan ajaran yang kita anut masing-masing kita yang muslim mari kita setiap saat memperdalam ilmu agama islam dan kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh perdamaian bagi yang umat agama lain baik itu kristen hindu, buddha, kongucu dan kepercayaan lain silakan dalami ajaran agama dan kepercayaan masing-masing jalankanlah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama yaitu saling mengasihi saling menghargai dan saling menghormati jangan lagi ada terjadi di saat cerama di saat berbicara depan publik suka mengurusi agama orang lain tidak perlu tidak perlu karena setiap pemuluk setiap umat beragama dia akan mengatakan agama-agama mereka yang terbaik bagi pengikutnya kita yang muslim mengatakan islam yang terbaik umat kristiani mengatakan kristen yang terbaik umat hindu mengatakan hindu yang terbaik umat buddha mengatakan umat buddha mengatakan dia yang terbaik karena dia adalah pengikut buddha nah jika setiap pribadi menjalankan agama masing-masing saya yakin kita akan menemukan sumber kedamaian di negeri ini ingat itu kawan maka sudah benar kita harus tegakkan dan tetap pelihara ideologi negara kita itu Pancasila kalau kita masih sering menyinggung kekurangan-kekurangan agama lain menurut pemikiran kita sedangkan kita sendiri belum tentu sempurna dalam menjalankan ajaran agama ini adalah pelajaran seperti yang pernah dilakukan KC beberapa waktu lalu Ustadz Yahya Waloni juga pernah beberapa waktu lalu dan beberapa yang lainnya jangan merembek-rembek kesara tidak baik tidak ada satu ajaran agama pun diperbolehkan pengikutnya untuk menghina membenci agama lain tidak ada jadi kalau ada seseorang mengajak untuk membenci di luar agama yang dianud tinggalkan dengan begitu-begitu itu dokter yang tidak baik itu dokter yang tidak baik ayo kawan kita hidup di NKRI ini kita syukuri yang apa yang ada sekarang dan mari kita terus berjuang agar ke depan kita lebih baik baik dari segi akhlak segi ekonomi kehidupan sosial pertahanan keamanan hukum ini kawan kita ini sudah terlalu jauh sudah terlalu jauh melangkah yang kurang tepat sehingga kita kecolongan terus kita tidak fokus bagaimana investor-investor asin terus mengeruk sumber daya lam kita karena kita ribut internal yang begini-begini ini saja kawan sekali lagi saya secara pribadi mendoakan agar kacih segala leka sumber ya nah yang lainnya silakan kawan seperti apa karena setiap orang kamu memiliki cara masing-masing dalam menyikapi setiap permasalahan seperti ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya